sudah mau menoleh kanan kiri jadi ini sudah kembali normal bersama Kangji Servis kali ini saya kedatangan kipas angin merk Mas Pion yang kerusakannya untuk bagian sinkronnya untuk menoleh kanan dan kiri ini tidak berfungsi ini kita nanti kita bongkar apakah kerusakan disebabkan oleh gearboxnya atau yang lainnya oke langsung saja kita bongkar apa yang menjadi penyebabnya kipas angin ini tidak mau untuk menoleh kanan dan kiri oke langsung saja semoga terima kasih selamat menikmati ini ternyata bagian penyangganya lepas yang menjadi penyebabnya tidak mau menoleh kanan dan kiri nah ini ternyata untuk skrupnya ini patah ini skrupnya dibawahnya ini patah ternyata permasalahannya bukan pada bagian gearboxnya tapi karena skrupnya ini patah karena korosi akhirnya dia keropos dan patah ini nanti kita akal supaya bisa kembali normal bisa untuk sinkron menoleh ke kanan kiri ini karena mepet untuk skrupnya yang patah saya gunakan menggunakan dengan tang kita putar ke kiri sampai lepas ini skrupnya yang patah oke kita ganti skrupnya biar bisa kembali normal lagi seperti semula oke 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 coba kita tes apakah sudah bisa kembali normal seperti semula nah ini sudah mau menoleh kanan kiri oke jadi ini sudah kembali normal permasalahannya hanya skrupnya yang patah jadi kita tidak perlu untuk mengganti gearboxnya karena masih fungsi setelah kita ganti skrupnya oke semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan dukung terus channel Kangsi Service dengan menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notif dari setiap Kangsi Service upload video terbaru terima kasih terima kasih terima kasih